Yang masih di Sambas Pemirsa, meski tak separah beberapa kabupaten lain di Kelbar, BPBD Sambas terus siaga menghadapi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Mereka pun kini telah melengkapi sejumlah peralatan, terutama mesin penanganan karhutlah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus siaga menghadapi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sambas. Meski tidak separah beberapa kabupaten lain di Kelbar, namun BPBD Sambas berupaya melakukan persiapan, terutama sudah melengkapi diri dengan sejumlah peralatan termasuk beberapa mesin dalam upaya penanganan karhutlah. Kepala BPBD Sambas, Yudi, mengatakan dalam mengatasi karhutlah di Sambas, mereka sudah membentuk tim Satgas Penanganan Karhutlah Kabupaten Sambas. Upaya antisipasi juga terus dilakukan karena masih memasuki musim kemarau. BPBD yang ada, kita sudah dilengkapi dengan beberapa unit mesin. Mesin kompa ini dalam langkah mendukung kalau ada upaya-upaya penanganan. Penanganan untuk karhutlah di mesin-mesin ini, untuk pada saat tertentu kita gunakan untuk bersama-sama dengan masyarakat tempat 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 tempat. Terima kasih. Masyarakat juga terus diingatkan tidak membakar lahan, baik untuk kebutuhan pertanian ataupun perkebunan. Apalagi saat ini masih memasuki musim kemarau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan penyebab kabut asap. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberitakan.